Salam, Kompak Radif Indonesia, saya Nesimah Tumpang. Sampai jumpa. Bisa kita lihat ini berbentuk huruf D. Ada lagi yang berbentuk huruf D dan menyambung. Berada di pasar pikul. Jadi di perusahaan kita, dengan perusahaan lain itu berbeda. Kelaksanannya. Tentunya punya pertimbangan berbeda-beda. Yang mana yang lebih baik? Saya pikir semuanya baik. Tergantung situasi yang berbentuk huruf D dan menyambung. Nah, ini ada juga model peta. Diletakkan di antara pokok. Tapi dia tidak hanya menjolong kegawangan mati, tapi mendekat ke pasar pikul dengan adanya di sedekat space yang memiliki pasar pikul. Selanjutnya, ini adalah jangkos di perusahaan lain yang lebih halus sudah berbentuk serang. Tidak berbentuk seperti ini. Butuh. Tapi sudah berbentuk seperti ini. Ini biasanya sudah lebih halus karena faktor antifal test. Dan ini untuk diolah menjadi kompos sudah lebih mudah dengan alat yang namanya bagus. Kita tambahkan beberapa bahan kimiawi. Kita ratakan, kita guling, kita jemur. Ini adalah contoh kompos yang sempurna. Jangkos yang sempurna. Tidak seperti yang kita lihat di sini. Yang memiliki banyak dolar. Seharusnya seperti ini. Yang sudah baik. Nah. Letak dari mana tangkos tadi, setelah setiap bulan, ini adalah posisi tempat tangkos ini diletakkan. Kita lihat, toksoilnya jadi lebih hitam. Kandungan organita lebih tinggi dan tanaman-tanaman kecil tunggu-sunggu di situ. Next. Nah, ini adalah koran yang saya sampaikan tadi. Bahwa koran ini dibuat dengan ukuran 1,5 x 1 x 0,6. Fungsinya untuk tempat penyerapan air. Dan bisa diisi tangkos. Pada sepertensi ketri, kondisi ketri, biasanya kamikasi kelompok pisang untuk media tunggu cacik. Dan ditambah kubung kandang seperti kubung ayam. Kedotra lain yang sampaikan. Next. Next. Untuk lebih optimal, di sini kita agak maju ke depan. Untuk penyerapan air, kita harus melaksanakan pembuatan black bag. Black bag dengan ukuran 3,2 x 2,8 x 0,5. Dan biasanya untuk area berbuking, kita mulai startnya dari yang lebih tinggi, biarkan lebih rendah. Next. Kita lihat video berikut ini, untuk membuat teman-teman lebih memahami. Oke teman-teman, kita meningkat proses, aplikasi, jantan kosong. Ini semua dimulai dari pabrik, dipercoba baca ini. Ini prosesnya, masuk ke tracer. Nanti akan dipisahkan, di tracer ini adalah pemimpinan ya. Misalkan, perontolan dari jantan kosongnya. Setelah masuk ke luar di mana, dihubung, sampai ke tracer. Ini nampak ada compare. Berontolan dari jantan kosongnya. Berontolan dari jantan kosongnya. Selanjutnya, setelah tonasinya memiliki lima nanggol, ini akan dibimbang di pabrik. Sebaiknya, ini diberikan jari, meskipun kapasitasnya tidak lebih dari nanggol. Karena agensi, jalan rusak dipercubunan, akan membuat dia kerja terjentot seperti ini. Sekali lagi, jantan kosongnya harus diberikan jari kebutuh. Dia masuk ke tracer. Kapasitas semua tak, 6 sampai 6,5 ton. Dengan sering pemeriksa kelimpahan. Ini tampak gigil yang disuntik oleh tipe kami telah panas. Terima kasih. Ditampak gigil yang disuntik oleh tipe kami telah panas. Masukan yang disuntik oleh tipe kami pada tim ini adalah Pertama, ini jangan diletakkan ke pinggir jalan. Yang kedua, adanya bendera pancak yang diletakkan. Ini adalah contoh peletakan yang mengganggu TPH dan mengganggu jalan. Yang kedua, nampak ini, kita lihat tipe TPH-nya, jalan yang terganggu. Sangat kecil dibanding kebutuhan evakuasi. Nah, sebaiknya berada di antara mana? Di pokok kedua dan di pokok ketiga. Seperti ini. Dan sekali lagi, ini ada perancang. Yang dibuatkan di situ untuk menggunakan peletakan. Kemudian, ciumator tubuh harus memperiksa. Ini adalah salah satu alat yang kita digunakan di perusahaan untuk mekanisasi. Karena selama ini menggunakan alat ini, alat ini mampu mengangkat sekitar 600 mila kurang jangkos. Atau itu kebetulan buat pokok. Kelebihan alat ini adalah mampu mengurangi tenaga kerja. Kemudian, penuh bukannya lebih rata. Yang ketiga, semua pokok tidak hanya di tinggi di tengah. Sampai yang terjauh dari peletakan penuh bukannya tak kos, itu terkejar. Seperti nampu di layar, kandungan-kandungan bukuk yang 360 sampai 360 mila kurang jangkos. Memiliki kandungan bukuk yang cukup tinggi. Jadi, pada saat diletakkan di lapangan secara mekanis, kita pertama membutuhkan manual badakan kerja. Untuk berhentikan tubuhannya agar merata. Nah, tubuhkan merata ini diharapkan mungkin dari orientes yang disampaikan. Itu TBM 9x11 jangkos, itu TBM 11x4. Jadi, dibuat satu lapis merata, ya, tubuhnya dari orientes dengan standar-standar yang disampaikan di atas. Mampatan kos sudah saya jelaskan di awal, ya, merangsang akar tanaman, mendidari erosi, mendidari air, sebagai rusak atau cover panas daripada matahari. Baik, itu video yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, tidak sempurna, ada masukan dari kami. Pertama adalah pemakaian jaring yang disiplin oleh lever. Yang kedua adalah peletakan jangkosnya jangan mengganggu jalan, tapi di buku-buku dan ketiga tanaman. Yang ketiga adalah pendera-pendera pada titik yang disampaikan akan diletakkan. Itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton!